Selanjutnya Pak Mirsa, kita akan hadirkan juga tayangan tentang Irfan Hakim yang kali ini kita kenal ya. Dia tuh kan kerja kerasnya luar biasa sekali ya dari pagi sampai pagi sepertinya. Kadang-kadang kalau kita lihat uploadannya ya bilang, wah dalam sehari cuma tidur 1 jam, 2 jam. Itu demi keluarga loh. Pastinya dong semua yang dilakukan demi keluarga dan anak tersaing. Tapi gimana sih rasanya kalau misalnya sampai anak itu ngasih uang ke kita 80 ribu loh. Supaya apa? Supaya ayahnya gak usah kerja lagi katanya. Wah sedih banget sih kita lihat aja yang ini dia tayangannya. Ya ayah, semangat ya kerjanya. Kalau udah selesai syuting cepet uang ya. Kalau main-main sama ayah, minum menit aja. Kalau rindu sama ayah, minum menit aja. Gini anak-anak gue tuh emang punya cara tersendiri buat menyampaikan protesnya mereka. Kayak misal Aisyah dulu. Aisyah tuh pernah ngasih ke gue 80 ribu. Kata dia, ya kalau perlu uang yaudah ini pake uang aku aja. Kata anak gue. Aisyah saat itu masih SD kelas berapa gitu. Jangan tau capek kerja. Si kembar juga pernah melakukan hal yang sama. Jalu juga melakukan. Jadi kayaknya itu sih, kayaknya itu salah satu cara istri gue menghadirkan gue sebagai bapaknya. Walaupun gue jarang ketemu dengan anak gue. Jadi menganggap dan ditanamkan bahwa bapaknya tuh gak di rumah itu bekerja untuk kita semua. Dan jadi pahlawan, blablabla gitu. Jadi dia tuh ngeliat kita tuh respect. Jadi mereka tuh berpikir, oh jadi iya ayah tuh kerja, banting tulang, pergi pagi, pulang, udah larut malam tuh untuk kita semuanya. Jadi kadang mereka tuh, yaudah deh kalau ini saya punya ini, mudah-mudah bisa membantu gitu. Pernah suatu waktu, Jalu Saki, sang buah hati keempat, tiba-tiba mengajak Irvan makan mie ayam di pinggir jalan. Namun dibayar oleh Jalu. Aksi lugu ini nyaris saja membuat Irvan Hagi menangis di depan sang anak, lantaran tak sanggup menahan haru. Oke jadi suatu hari, Jalu tuh tiba-tiba, kan gue pas gue jemput sekolah, dari sekolah tuh tiba-tiba, ya kita makan dulu, ayo gitu. Tapi aku maunya pinggir jalan aja. Oh yaudah, di mie ayam ya biasa kita beli juga. Setelah itu dia ngomong, ya aku bayarin ya. Hal simpel banget sih sebetulnya. Tapi kan emang gue tuh dasarnya melo ya. Dia bilang, tapi Jalu yang bayarin sekarang. Oh yaudah, makanya enak banget kita berdua. Terus dia ngomong, ntar kapan-kapan Jalu bayarinnya yang restoran mahal ya, yang mewah ya. Sekarang Jalu cuma bisa traktir ini aja dulu. Wih itu gue, kalau gak ada tempat umum gue udah mewek. Kali itu jadi gue yang terenyuh banget udah. Nah, yaudah. Segitu aja itu udah lama banget terjadi. Nah, kemarin pas Jalu kan nyanyi, udah gitu mau bikin video klip. Nah, cerita itu gue angkat juga. Oh ya, mie ayam. Mie ayam itu pernah bikin gue terenyuh dengan hubungan ayah dan anak gitu. Makanya akhirnya CV dokternya kemarin juga settingnya juga tentang, latar bakat tentang mie ayam itu. Jadi kita angkat juga. Jadi kan kalau gue itu hampir 17 tahun menikah dengan istri, jadi hampir semuanya sepanjang tahun itu gak pernah sahur di rumah. Jadi selalu bekerja. Dan istri gue sudah terbiasa dari itu. Tapi walaupun demikian, video call atau kirim video, ayah selamat sahur. Kayak gitu-gitu. Kenapa gue selalu ngambil sahur? Karena ini dilakukan buat mamah tercinta di Bandung. Jadi kalau mamah tuh, kalau sahur, kan gue tuh jauh dari orang tua tuh udah lama banget. Dari tahun 2000-an. Berarti udah 20 tahun lebih tuh gue tinggal di Jakarta sendiri. Sekarang alhamdulillah ada keluarga. Jadi mamah tuh kalau sahur itu, selalu ngumpul sama anak-anaknya, buka pun seperti itu. Kalau gue ada di TV, dia tuh suka berasa ditemenin sama anaknya. Dan dia tuh suka memperhatikan, Van suaranya tuh udah serak. Van kayak matanya bengkak tuh, kayaknya kurang tidur. Istirahnya. Jadi dia tuh merhatiinnya tuh lewat siaran langsung gue. Makanya gue tuh ngantuk-ngantuknya apapun, yaudah mendingan, mendingan kerja deh. Dan kalau sahur tuh kan pasti bangun. Kerja ataupun gak kerja, pasti bangun kan. Ya mendingan kerja lah. Dan anak-anak gue udah sangat luar biasa seperti itu.